Siapa yang masih ingat sosok Jefferson Farfan? Mungkin ada yang mengetahui ia saat bermain untuk klub Jerman, FC Schalke. Ada juga yang mengetahui ia saat bergabung ke PSV Einoven yang saat itu dilatih oleh Gus Hiding di tahun 2004. Perjalanan karir yang cukup berat dialami juga oleh Farfan. Sempat bermain cemerlang bersama PSV Einoven mengalami fase turun naik performa bersama FC Schalke, lalu mengalami serangkaian cedera, hingga sampai dibuang oleh klub Uni Emirat Arab, Al Jazeera. Farfan muda mengawali karir seniornya di umur 17 tahun setelah bergabung ke tim utama Alianza V pada tahun 2001. Berkat performa apiknya tersebut, Farfan di umurnya yang masih jalan 19 tahun langsung mendapatkan panggilan tim nasional senior Peru. Selain itu berkat orehan manisnya di tahun 2004, pelatih PSV Einoven saat itu Gus Hiding tertarik untuk membawa Farfan ke PSV Einoven. Mencatatkan 57 gol dengan catatan 118 cap sekaligus membawa PSV menjuarai R-Divisi selama 4 musim beruntun sejak 2004 hingga 2020.